Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran menyerang markas Mossad di wilayah Kurdistan, Irak pada Senin, 15 Januari 2024, malam. Mossad merupakan badan intelijen Israel yang diduga menjadi mata-mata untuk Iran di Irak. Dalam pernyataan resminya, IRGC mengatakan serangan di Irak dilakukan menggunakan rudal balistik. Serangan itu merupakan balasan atas kejahatan Israel yang membunuh komandan Iran, Jenderal Razim Mousavi. Dijelaskan bahwa markas besar Mossad yang menjadi sasaran adalah pusat pengembangan operasi spionase. Selain itu juga digunakan sebagai lokasi perencanaan operasi teroris di kawasan, terutama terhadap Iran. Tak hanya menargetkan markas Mossad, rudal Iran juga menghantam konsulat Amerika Serikat, AS, di kota Erbil, Kurdistan. Sedikitnya empat orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Koresponden Al-Mayadeen mengatakan, tujuh ledakan terdengar saat konsulat AS diserang. Terkait keberadaan markas Mossad di Irak, pemerintah daerah Kurdistan sebelumnya telah angkat bicara. Pihaknya mengklaim telah menolak kehadiran intelijen Israel di wilayah tersebut pada Desember 2023. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!